Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kembali melakukan pelantikan. Kali ini 24 pejabat yang dilantik, yang terdiri dari Pejabat Eselon 2, Pejabat Eselon 3, Eselon 4, serta Kepala Sekolah. Senin 18 Agustus 2022, Bupati Batanghari kembali melakukan perombakan Kabinet Batanghari Tangguh. Pelantikan ini dilakukan usai dilaksanakannya lelang jabatan yang dilakukan pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Pelantikan yang dilakukan di lapangan upacara kantor Bupati Batanghari ini dihadiri oleh Sekda Batanghari Muhammad Azan, para Kepala OPD, serta seluruh OPD yang mengikuti upacara bendera tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, pelantikan tersebut juga sekaligus mengisi jabatan yang kosong yang selama ini diisi oleh pelaksana tugas. Dikatakan Bupati, secara berkelombang pelantikan ini akan terus dilakukan. Bupati juga menegaskan pemilihan pejabat yang dilantik memang dilakukan secara adil. Bagi PNS yang bekerja keras dan kompetitif, maka akan mendapatkan jabatan sesuai dengan kerjanya. Di jabatan kemarin terus mengisi beberapa pejabat administratif dan pengawas yang kosong dan beberapa mutasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah keubatan batanghari. Ini bagian dari rutinitas yang diberikan sepegawai dan berangkat peningkatan kinerja. Mungkin nanti secara berkelombang, hasil kajian pasada dan kawan-kawan, siapa yang ditanggap lebih tepat dijalankan kegiatan dan untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah. Ini berapa tokoh yang dilantik tadi? Wah, ditunggu aja tadi ya. Esalan berapa nih Pak? Esalan berapa? Lengkap ya, selainnya ada 2, 3, dan 4 ya. Masuk bulan sekolah ya? Iya, masuk bulan sekolah ya. Terima kasih telah menonton!